Wah siapa nih yang baru tau? Kalau kalian pernah melihat orang di jalan atau melihat dari video orang luar Yang dimana ada orang yang duduk tanpa menggunakan kursi atau apa sejenisnya Intinya yang seperti melayang gitu Ternyata ada alat yang bisa membuat kita duduk tanpa menggunakan kursi loh guys Jadi alat itu seperti ini Kita hanya perlu memasangkannya di kagi kita sampai pantat kita guys Setelah itu kita bisa duduk tanpa menggunakan kursi sekalipun Wah hebat banget ya guys Kira-kira berapa nih harganya? BTW di umur berapa kalian baru tau tentang ini guys? Coba komen Cewek ini mempunyai 3 orang anak perempuan Tapi masih terus disuruh hamil sebelum melahirkan anak laki-laki Jadi suami cewek ini kepengen banget tuh punya anak laki-laki Nah sekarang cewek itu hamil lagi guys Suaminya berharap itu adalah anak laki-laki Bahkan karena hamil terus cewek ini sampai dipecat dong Setelah itu dia pun melahirkan guys Tapi anaknya itu perempuan lagi Karena itu si suami marah-marah dong Dia juga mengusir anak istrinya untuk keluar dari rumah Padahal si istri juga sedang mengalami gangguan pendengaran Ketika di perjalanan mereka hampir saja ditabrak oleh sebuah truk hijau Beruntung mereka selamat guys Sampai akhirnya cewek ini pun mendapatkan pekerjaan Tapi karena cewek ini tuli Jadi dia dipecat lagi dong Kini mereka menjadi gembel kembali Bahkan cewek ini mencari sisa makanan di tempat sampah gini Kasian banget Kayak esokannya cewek ini berniat untuk menaruh anaknya di pantai asuhan Tapi akhirnya lanjut part 2 guys Part 2 Cewek ini berencana untuk menaruh anak-anaknya di pantai asuhan Tapi di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah piano di pinggir jalan Cewek ini akhirnya mencoba memainkan piano tersebut guys Tapi tadi sangka banyak sekali orang yang menyukai permainan pianonya Setelah itu dia pun mendapatkan tawaran untuk tampil di sebuah acara guys Cewek ini akhirnya menerima tawaran tersebut Dan tidak disangka dia juga menemukan cinta sejatinya Setelah beberapa tahun kemudian Kini keempat anaknya menjadi pemain musik yang handal dan terkenal Setelah mereka semua sukses Tiba-tiba ayahnya itu dateng guys Bahkan dengan penampilan yang seperti itu Ternyata dia diusir oleh anak laki-lakinya yang dia harapkan itu Karena si ibu yang baik Dia tidak pernah mengajarkan anaknya untuk membenci ayahnya Sampai akhirnya keempat anak itu memaafkan ayahnya guys Eribert merah ini melihat dua temannya yang sedang naik sepeda Kemudian dia menghalu kalau teman-temannya dan dia menaiki sepeda motor yang super keren Saat mau ngegas nih Eh tiba-tiba dia malah terjungkal dong Tapi dia gak mau nyerah tuh Dia masih pengen terus menghayal Dia pun akhirnya ingin menuruni bukit ini guys Kemudian dia mengayuh sepedanya dan berhayal sedang balap motor Tapi tiba-tiba ada sesuatu dan dia pun terjatuh lagi tuh Kedua temannya yang lihat pun ingin menolongnya guys Dan sampai akhirnya mereka bertiga pun pada halus semua menaiki motor keren Ayo siapa disini yang suka halu? Komen di bawah ya Pria ini sedang pipis di pinggir danau Tiba-tiba dia melihat ada seakor laba-laba kecil Karena usil dan gabut Pria ini akhirnya pipisin laba-laba itu kayak gini tuh guys Air seninya yang deras bikin laba-laba itu jadi mati tuh Kemudian setelah dia selesai pipis Dia pun pergi ke tepian danau Di sana dia mencuci tangan Membersihkan badan dengan air danau tersebut Tapi guys ketika dia lagi bersih-bersih dan cuci muka Dia pun melihat ke bawah memandangi air danau Tiba-tiba musul sesuatu yang mengapung Ternyata itu adalah mayat guys Pria ini jadi kaget dan malah kecemplung dong Dia sangat panik dan segera berenang ke tepian Kemudian ada orang yang datang dan melihat mayat tersebut Sedangkan pria ini merasa mual dan akhirnya muntah guys